Hai rosur undangan wallpaper gitu kan pokoknya banyak banget fitur-fiturnya guys jadi kalian bisa pilih aja dan di dalam situtup kita cuma ngedit-gedit aja guys Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama aku Syahira di video kali ini aku akan membahas tentang gimana caranya membuat logo toko dan juga bagar toko untuk dekorasi toko kalian yang ada di Sopi ya guys untuk memperindah dan mempercantik toko kalian yang ada di Sopi hanya menggunakan handphone aja lewat aplikasi kanva nah ini aplikasi yang banyak dipakai sama orang-orang ya guys terutama aku ini dari awal pakenya kanva ya guys karena menurut aku itu mudah jadi menurut aku tuh di kanva itu ya guys fiturnya tuh udah lengkap banget ya guys karena selain bisa bikin logo toko ataupun banner gitu ya guys bisa juga bikin poster kartu nama gitu kan terus juga bisa juga bikin kayak semacam video terus juga bikin status Instagram grosur undangan whatever gitu kan pokoknya banyak banget fitur-fiturnya ya guys jadi kalian bisa pilih aja dan di dalam situ tuh kita cuma ngedit-ngedit aja ya karena bahannya tuh udah ada di dalam kanva itu sendiri ya guys jadi kita cuman pilih logo mana ataupun banner mana yang mau kita pakai nah nanti kita tinggal menyesuaikan aja tinggal ngedit-ngedit aja selain kanva ada juga pixar ataupun pixlab ya guys untuk ngedit logo ataupun banner ya guys makanya tuh bisa tapi kan aku pakainya kanva makanya aku mau tutorialin gimana caranya bikin logo toko atau banner toko itu pakai kanva ya guys oke guys sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di di bawah ini ya guys dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya ya guys agar kalian tahu input terupdate dari aku ya guys Oke sampai berlama-lama langsung aja kita ke tutorialnya Oke teman-teman ini kita langsung aja ke Playstore ya teman-teman kalian tinggal ketik kanva nah ini karena aku udah install makanya aku tinggal buka aja nah ini aku pun udah daftar ya teman-teman jadi daftarnya gampang banget tinggal pakai akun Facebook ataupun akun Google kalian ya lalu gunakan password yang mudah kalian ingat ya teman-teman ini kita langsung aja ke tamel logo ya teman-teman kita cari nah disini itu banyak banget pilihannya ada poster nah ini logo ya teman-teman kita udah ketemu langsung aja kita klik nah ini kita cari-cari ya teman-teman eh kira-kira yang cocoknya yang mana nah ini nanti kita pilih sesuaikan dengan tema toko kalian ya teman-teman ataupun terserah kalian kalian sukanya yang mana yang kira-kira pas atau cocok dengan toko kalian ya teman-teman nah ini aku masih nyari-nyari yang cocok untuk toko aku ya teman-teman nah ini ada gambar tas ya teman-teman aku kan jualnya tas rajut ya teman-teman tas rajut juga dompet rajut nah makanya ini gambar tas aja untuk logonya ya teman-teman nah ini dia lagi sedang berproses nah ini dia kita tinggal edit-edit aja teman-teman eh sesuaikan dengan warna yang kalian suka yang kira-kira cocok atau pas sesuai dengan keinginan kalian nah ini adalah namanya kan toko Sultan aku pengen ganti jadi toko rajut karena aku jualnya tas rajut ya teman-teman nah ini dia aku tulis toko rajut nah nanti dia akan menyesuaikan sendiri nah ini kami katalog online aku juga mau ganti tulisannya jadi online shop ya teman-teman ini aku mau tulis ini dia ini kita akan berubah sendiri nah kita tinggal atur-atur ini agak cukup lama ya teman-teman ini pokoknya kalian atur-atur aja kalian edit-edit aja sesuai dengan keinginan kalian ya teman-teman kita edit-edit nah ini udah cocok ya teman-teman nah ini kalian mau ganti warna apa nih warna tasnya nah ini tinggal diklik warna bagian warna tasnya nah kalian tinggal rubah dah tuh warnanya mau warna apa ini seperti itu aku sukanya warna pink ya ini kira-kira aku mau ganti warna pink tapi aku juga nyari warna yang kira-kira cocok sama tasnya gitu kan biar matching aja gitu ini udah nah lalu gambar backgroundnya tuh ya gambar dasarnya yang biru aku juga mau ganti biar kelihatan cerah aja sih gitu ya pokoknya sih kalian bebas aja kalau kalian pilih sesuka hati kalian ya teman-teman nah ini aku mau warna ini ya teman-teman warna hijau tapi agak kuning-kuningan kayak kuning mangga gitu tapi mirip hijau stabilo juga ini kelihatannya cerah gitu ya teman-teman nah ini langsung aja karena udah selesai langsung kita unduh ya teman-teman nah ini dia kita taruhnya di WA ya teman-teman agar bisa tersimpan di galeri kita nanti ya teman-teman nah ini udah selesai nah kita langsung lanjut aja bikin log apa banner toko ya teman-teman kita bikin banner tokonya sama di kanva juga nah kita tinggal pilih ini nih pampletnya ya yang untuk banner atau bentuknya landscape ya teman-teman nah kita cari-cari kalau udah kita tinggal klik deh gitu ya teman-teman nah ini kita pilih-pilih aja yang kira-kira sesuai sama tokoh kita nah ini aku pilih yang itu ya teman-teman ini banyak banget pilihan pamletnya teman-teman jadi kalian bebas mau pilih sesuka hati kalian ya teman-teman kita cuma ngedit-ngedit doang nah ini kita cuma ini aku hapus-hapusin ya kira-kira yang menurut aku harus dihapus aku hapusin kalian tinggal klik aja yang kalian mau hapus atau yang kalian mau ganti lagi gitu ya teman-teman nah ini warna lensernya juga aku mau rubah nah jadi warna putih aja nah ini aku mau masukin foto ya teman-teman kita langsung aja tuh klik plus terus lalu kita ke galeri nah kita pilihlah foto-fotonya nah ini foto-fotonya teman-teman ya foto dompet dan tas rajut aku nah ini aku mau taruh di bagian sebelah kiri aku nih sebelah kiri ya teman-teman nah bagian pinggir ini kita sesuaikan lagi nih nah ini foto berikutnya nah ini aku juga aku kecilin biar kuat nanti ya teman-teman ya kita sesuaikan aja ukurannya yang kira-kira pas ya teman-teman ini juga dompetnya kita susun aja gitu ya biar berjejer biar kelihatan bagus gitu ini untuk banner toko kita ya teman-teman nah ini dia disesuaikan aja biar muat biar dilihatnya itu bagus nah ini aku kecilin nah terus diatasnya ini tuh nanti aku pengen taruh logo toko aku biar kelihatan lebih professional aja ya teman-teman dan juga biar kelihatan lebih meyakinkan aja sih nah ini aku mau taruh diatasnya nah sini kecilnya kecilnya tengah-tengah nah gitu seperti ini ya teman-teman ini udah jadi langsung aja kita download atau kita unduh ya teman-teman ini langsung unduh aja ya teman-teman ini masuknya kita taruh di WA aja biar masuk ke galeri kita ya teman-teman biar gampang aja sih ini ternyata cepet ya teman-teman gampang banget kalian tinggal ikutin aja tutorial aku ini ya step by stepnya ya teman-teman itu enggak gampang apa enggak susah kok ya sangat mudah sekali walaupun kalian pemula jadi kalian tinggal ikutin step by stepnya aja ini udah tersimpan ya teman-teman di WA aku Nah kita langsung aja ke aplikasi shopee ke toko yang kemarin aku bikin nah ini dia toko aku ya langsung aja kita ke profil toko sayang Nah kita pilih yang asisten penjual lalu nanti kita akan pilih lagi profil toko Hai media Nah kita langsung tinggal klik yang gambar orang yang bunder itu ya teman-teman kita klik Nah kita langsung ambil foto kita nih logonya yang udah tersimpan di galeri kita ya teman-teman Hai nah ini dia yang tanpa nah ini aku tinggal pilih aja nah ini dia ukurannya udah sesuai teman-teman nah udah berubahkan logo toko aku jadinya keren lalu banner nya juga sama ya teman-teman kalian tinggal disesuaikan nah ini udah pas ya teman-teman nah ini dia udah jadi deh jadi kelihatan bagus kan teman-teman jadi kelihatan lebih hidup ya teman-teman nah ini karena aku ingin tambahin foto tuh di profilnya yang tuh kan ada tambah foto dan video nah ini bandernya juga aku taruh di sini ya teman-teman biar kelihatan lebih bagus lagi ya biasanya jadi kalau kalian punya lima foto dan satu video itu bisa buat kalian masukin di gambar kotak ini ya teman-teman Nah juga jangan lupa kalian tulis deskripsi toko kalian kelihatan ya Nah ini kita ambil fotonya dulu ya teman-teman nah ini dia nih fotonya nggak kelihatan di situ nah tinggal kita cek terus deh nah jadi seperti itu teman-teman jadi kalau kalian ada foto beberapa gitu ya yang ukurannya sama landscape kayak gini gitu ya sama video itu bisa banget dimasukin ya teman-teman nah ini juga jangan lupa kalian kasih deskripsi toko kalian yang isinya itu tentang toko kalian ya informasi-informasi yang ada di toko kalian biar apa sih si pembeli itu tertarik gitu kan berminat nah ini langsung kita simpan ya teman-teman Nah kita langsung ke lihat toko saya nih yang linknya yang aku klik tadi ya teman-teman nah ini dia tampilannya tuh kelihatan bagus kan jadi kelihatan lebih hidup dan lebih bagus dilihatnya juga enak ya teman-teman jadi kelihatan lebih profesional nah ini bisa banget ya meyakinkan pembeli nah ini adalah profil tokonya nih teman-teman di bagian utamanya itu gitu ya teman-teman jadi segini dulu ya video dari aku teman-teman Oke guys segini dulu video dari aku semoga video aku ini bermanfaat untuk kalian ya guys dan bisa dijadikan referensi untuk kalian ya guys jangan lupa untuk tekan tombol like subscribe comment and share ke seluruh sosial media kalian ya guys siapa tahu di luar sana ada yang membutuhkan informasi terkait video aku ini ya guys dan semoga juga bisa membuat channel aku ini semakin berkembang ya guys dan aku semakin semangat lagi untuk membuat videonya seputar jualan online dan juga tutorialnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye see you next video daaah